Misteri Kematian Putra Mahkota Aceh Di kuburan Kerkhof inilah, Jasad Putra Mahkota Kerajana Aceh. Sekitar 2.250 tentara Belanda juga dikuburkan, bahkan Sar Belanda yang dipimpin Kohler menirau Aceh tahun 1867. Sang Jenderal Kebanggaan Belanda itu mati ditembak oleh seni per Aceh. Posisi makam merah pepok lebih tinggi dibandingkan dengan kubur para pracerit Belanda. Makam merah pepok berbatu nisan tinggi dan dibaluk kain kuning khas kewarna kerajaan. Sultan Iskandar Muda memiliki dua istri. Putranya bernama Merah Pepok, anak dari istrinya seorang putri Gayo. Sang Raja juga punya anak perempuan bernama Safiyatuddin, anak dari istrinya yang juga seorang putri kerajaan Pedir di kawasan Pidir. Merah Pepok merupakan pria tampan, anak kesayangan Sultan Iskandar Muda. Pada usianya yang masih muda belia, ia dipersiapkan menjadi sultan pengganti dirinya. Sang ahli waris tahta raja itu juga mahir menguang kuda dan cerdas cekata. Namun, harapan Sultan Kandas setelah seorang perwira Aceh menjumpai Sultan Iskandar Muda dengan membawa berita bahwa sang putra makota telah berzina dengan istrinya yang saat itu sedang bertugas melatih para tentara Aceh. Perwira bertekuk lutut di hadapan raja sebab ia telah membunuh istrinya yang berbuat asusila. Sedangkan Merah Pepok dibiarkan hidup dan serahkan pada sultan perwira tak ingin mengeksekusi anak sultan. Justru, ia mengirahkan semua keputusan kepada Iskandar Muda. Akhirnya, Sultan Iskandar Muda dengan berat hati menghukum Merah Pepok dengan hukuman pancung. Namun, versi lain mengatakan Merah Pepok dihukum rajam hingga tewas. Hukuman tersebut juga sesuai arahan dari Putri Kamliyah atau Putropang sebagai ketua mahkamah keusulutama kerajaan Aceh. Atas kejadian tersebut, Sultan Iskandar Muda jatuh sakit hingga wafat. Namun, versi lain mengatakan, Sultan Iskandar Muda diracut. Kemudian, sindasana kerajaan digantikan oleh Iskandar Sani yang merupakan menentunya sendiri, suami dari Ratu Saviatudi. Lelaki yang mengaporkan istrinya tersebut tewas. Setelah beberapa hari kemudian, Almarhum Haji Raman Kaoi, Wakil Ketua Majelis Adat Aceh, pernah berkisah. Dari bukti sejarah yang pernah didengar dan disampaikan oleh orang Pahang Malaysia yang berkunjung ke Aceh, bercerita bahwa konspirasi jahat tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk Putropang. Bisa dikatakan, dendam lama musuh Kerajaan Aceh yang berhasil ditaklukkan masa Kerajaan Aceh Sultan Iskandar Muda membuat Pratugis tidak menyirah untuk mengatur siasat licik untuk meruntungkan Kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda. Setelah Ratu Saviatuddin berhasil membongkar kebenaran tersebut, lalu ia menyampaikan kebenaran tersebut kepada Tuhaput Kesultanan dan keseluruh Menteri Kerajaan Aceh, maka Iskandar Sani yang merupakan anak Putri Pahang, Putropang, dimakzulkan. Karena ibunya berkompo dengan Nuruddin Aranili, yang diduga telah melakukan penghasutan dan meracuni Sultan Iskandar Muda. Sobat hingga saat ini kejadian tragis tewasnya murah pupuk masih menjadi misteri dan kontroversi.